Semuanya terjadi pada tanggal 11 Februari Satu hari sebelum Chinese New Year Dimana hari tersebut adalah hari ulang tahun adikku Jikeng guys, Jikeng Tau gak nih, ini gara-gara si opah Dia naruh ini, ditegakin di situ Terus sehari ini mungkin karena aminnya kenceng ya Yaudah, jatuh, kena, pecah Tadi nanyain kan, katanya kena sekitar mungkin ya 10 ribu yen ya 1,2 jutaan ya, kira Ah, duit keluar Apet Matin dulu nih, pakai karton Udah dilem-lem semuanya Hmm, wonder woman aku tuh Terima kasih Amazon The next day Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama dengan Dewi Jadi hari ini, bukan hari ini Ceritanya kemarin Ada jikeng Ada bencana Ada kasus di rumah Dewi Apa itu, jatuh aja langsung ya Ceritanya si opah nih, dia ngejemur Meja ini di luar Di tarah di luar sini guys Gitu Nah, ini kan berat ya sebenernya Berat banget loh Pikir gue yaudahlah Gak apa-apa lah gitu kan Kemarin itu anginnya kencang banget guys Jadi udah kayak Pikir gue ya karena Mejanya berat ya Gak apa-apa gitu kan Ternyata Terus, terus kita kan Tinggalnya di lantai 2 gitu Pikir gue gak mungkin lah Anginnya kencang bisa sampai Ngerubuhin meja ke belakang gitu kan Gak ada yang nyangka gitu Ternyata Gak tau kenapa mungkin Anginnya punya Mungkin ada avatar lewat kali Jadi Mejanya rubuh ke belakang Terus dia ada Prang Gitu Kitanya udah kayak Wah, suara apa gitu kan Pikir kita tuh agak Kejadian kriminal apa gitu Ternyata 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 dia pecah By the way Ini shooting pass Ini loh guys Chinese New Year guys Jadi ya Beliklah Kacanya mungkin Minta hampau kali ya Sebetulnya Gue udah suruh dia Bawa masuk ke dalam Dari kemarin-kemarin Tapi dia kayak Nanti aja lah gitu Kayak Ya nantilah gitu Nah gue juga Salah sih ya Soalnya Apa ya Gue biarin aja Soalnya Gimana ya Kalau misalnya Waktu itu Gue maksa Masukin ini meja ke dalam Kan gak kejadian Seperti ini Cuman Karena ya Begitulah guys Namanya Duit mau keluar Ya Jadi hari ini Kita mau panggil orang Garasiasang Garasiasang Ini bakal datang Ntar kita lihat ya Gimana sih Cara dia Menukar Kaca ini Soalnya Jujur Gue gak pernah Lihat orang Cara Ini Cara penukaran Kaca Jadi Menarik Untuk dijadikan video Makanya gue syuting Hari ini Ntar kita tunggu aja ya Ini buat temen-temen Yang Gak tau ya Jadi Kalau misalnya Kaca pecah Kalian jangan Dibiarin Begitu aja Soalnya Kalau misalnya Angin kencang Itu kan Bahaya guys Jadi Kalau kacanya Pecah Pertama kita Kita bersihin dulu Pecahan-pecahan Kacanya Hati-hati Jangan pakai tangan Telanjang Kayak gini ya Tangan telanjang Jadi Gue pakai Ini guys Tarung tangan Buat cuci piring Supaya gak ketusuk ya Jadi pakai itu Terus Serpihan-serpihan Kacanya itu Masukin ke dalam Kantong Kertas Bukan plastik Kalau plastik Dia nanti Robek Jadi pakai yang Kertas Kalau kalian semua Lihat ini Ini guys Ini Serpihan-serpihan Kacanya Terus gue pakai Ini Buat bersihin Kacanya Nah Setelah itu Di Selotip Guys Bagian Kaca yang lain Kenapa Jadi Kalau misalnya Dia Apa Retak lagi Di bagian lain Itu Dia gak tiba-tiba Kayak rubuh Ke bawah gitu Jadi Dia Ya cuma retak Aja di situ Jadi Lebih bagus Diselotip Terus Setelah diselotip Itu Tinggal ditutupin Sama karton Nah ini Gue Tutup kartonnya Dua lapis Jadi Di sini Sama di bagian Belakangnya Ini juga Ditutup pakai karton Cuma gak kelihatan Dari sini ya Guys Oke Disini Aku pengen Menjelaskan Apa yang Dilakukan oleh Oji Sang ini Oji Sang itu Artinya Om Jadi Dia pertama kali Itu Membuka Semua karton Karton Yang sudah Aku pasang By the way Lihat video ini Jadi sadar Aku gemuk banget Sekarang guys Aku berusaha Buat Bantuin Buat Lepasin Selotip Tapi kata Oji Sang Gak apa-apa Dibiarin Begitu aja By the way Akunya jangan dibully Karena gemuk ya Sebetulnya ini Cuma makan waktu Sekitar 15 menit Cuma Kalau kita videokan Bakal panjang Jadi dipercepat ya Dan setelah ini Oji Sangnya Ngelepasin Jerami Yang ada di luarnya Tuh Tanggal kan Nah setelah itu Dia melakukan Proses untuk Menanggalkan Pintu Jendela Ini Untuk dilepasin Uh Lepas Setelah itu Kaca-kaca yang masih ada Itu ditanggalin Semua Setelah itu Oji Sang Melepaskan Kayak Apa ya Penyambung Yang ada di Jendela Pintu Ini Nah ternyatanya Kayak bingkai Gitu ya Jadi bisa dilepas Pasang gitu guys Hebat ya Cuma tinggal Disusun-susun Gitu Ditanggalin Gitu guys Ininya Jadi Jadi tadi tuh Kaca-kacanya itu Ditanggalin dulu guys Ditanggalin Dari Apa namanya nih Pintu Jendela Atau apalah namanya ini Pintu jendela Buat keberanda Terus Setelah ditanggalin Dibawa ke bawah Buat di Cek gitu Gitu Gak tau juga Cek apaan Ntar balik lagi Si omnya Buat pasangin Kaca disini Gue baru tau Ini bisa tanggal Tapi emang Bener juga ya Gimana cara Masukin Kacanya gitu kan Jadi ini bisa Ditanggalin gitu guys Baru tau gue By the way Ini guys Kaca baru kita Seharga Seharga 10.000 yen Jadi Pertama itu Dikasih Ini ya Plastik gitu ya Kayak gomu Buat ini kali ya Supaya tahan Apa namanya Shougeki Dari Dari Tekan Getaran-getaran gitu Kali ya Supaya gak pecah Ya kayak bingkai Gitu lah ya guys Gila cepet banget ya Kerjanya Bersih gitu Clean banget ya Dan terakhir Tinggal dimasukin aja Kembali ke Pintu Atau jendela kaca ini Gampang banget ya Tapi ini Kalau buat orang biasa Mungkin Susah ya Keliatannya gampang Tapi kalau gak terbiasa Bahaya ya guys Hai guys Seperti yang kalian lihat nih Udah Baik ya Udah sembuh Kacanya Nah tadi tuh kena 10.000 yen Karena missnya Karena ini kesalahannya Si Ope Jadi dia bilang Dia yang bayar Nah Dia yang kasih ampau Ke kacanya ya Soalnya ini muka lagi merah banget nih Gak salah Pake masker tadi kan Nah Ini katanya kacanya Harganya 7.000 yen Terus si Omnya itu tadi Memperbaiki kaca ini Sekitar 15 menitan 15 menitan Gak sampai 20 menitan Dia minta 3.000 yen Murah banget Gila Kemarin Coba Tanya ke tempat lain Gitu kan Yang ada call center Yang si om tadi Yang si om tadi tuh Dia kayaknya Ini guys Dia kayaknya Usaha sendiri Kalau yang punya call center Yang perusahaan besar Gitu Kita tanya Harganya tuh double Jadi Dia mintanya 19.800 Tapi yang si om ini Dia bilang 10.000 aja Gak apa-apa Gitu Terima kasih Terima kasih banget Terima kasih ya om Jadi ya Cuma bayar 10.000 Kira-kira kayak gitu Temen-temen menarik ya Tadi Gak nyangka ya Ternyata Bisa ditanggalin Terus Bisa dibongkar pasang gitu Baru tau Tapi ya Next time Jangan lagi lah ya guys Oke deh Sekian video untuk hari ini Semoga kalian enjoy Dan jadi Apa namanya Referensi Buat temen-temen Yang mengalami hal yang sama Di Jepang Oke deh Sekian Bye bye Eh by the way By the way Ini kan kacanya kan dibagi dua Gitu ya guys Kalau misalnya Pecah satu gede Gini Biayanya Yakinlah Lebih mahal Ini karena kacanya kecil ya guys Kalau gede Mungkin Bakal lebih mahal lagi Jadi hati-hati ya guys Jangan sampai Ngeretakin kaca Jangan sampai Memecahkan kaca Di Jepang Tapi ya Kalau kalian gak pecahin Kasian juga sih Omnya Gak ada kerjaan nanti Jangan dipecahin Dengan sengaja Ya Oke Ikemen Jangan dipecahin